hai oke setelah tadi tersendat menginstal saya coba apa menginstal dua server sekaligus ya di virtualbox ini sama-sama Ubuntu 2004 akhirnya saya pos dulu mesin yang satu ini masih dalam posisinya pos dia tidak bergerak kemudian di virtualbox yang satunya ini saya coba nyalakan performance monitor ternyata cukup signifikan hasilnya karena kita bisa lihat disini statusnya di-read sama radenya jalan tadinya ini flat sekali oke kalau ternyata ada ada yang signifikan ketika kita hanya menyalakan satu mesin saja di virtualbox tapi ternyata radenya masih cukup jelek ya karena karena ini masih banyak yang flatnya alias tidak ada tidak ada kenapa tidak ada kegiatan transfer data di sini oke kalau di CPU nya jalan bagus kalau kita lihat didisnya ini memang kelihatan seperti ini Hai senul baik seringnya atau kenapa nanti kita akan coba bandingkan juga ya grafik ini dengan ketika nanti membuat virtualbox langsung di internal hadis ya yang ada di laptop ini baik ini instalasi yang server yang satu sudah selesai setelah empat jam ya ternyata bisa selesai juga ini langsung di flash disk kemudian ini sebenarnya bisa langsung ribut untuk menyelesaikan dan instalasinya tetapi kita coba lihat lognya dulu oke ternyata lognya hanya seperti ini tidak ada 8 adid-adid timestamp atau waktu selesai waktu mulai gitu ya ternyata Oke enggak papa kita close dulu kemudian ribut kemudian ribut kemudian saya juga akan selesaikan yang satu karena tadi saya pos Hai keber dia jalan ini sama-sama di flash disk hai oke saya akan coba lihat apakah dia jalan atau tidak CPU nya jalan Hai tapi seperti biasa write nya itu susah banget kalau di Hai apa langsung di flash disk atau flash drive nih ya Hai lemah banget kayaknya memang ke ini yang satu sudah jalan Hai apa ini Oh ya dalam menginstalasi di Hai apa virtual box ini server harus belum di Hai apa seluruh diribut harusnya mainnya harus diapa Hai iso dari servernya harus yang download dan iso itu harus di unmount dulu baru di enter ini di sini sudah tidak ada iso-nya berarti harusnya dia bisa jalan Hai melal cukup lama juga ini ternyata karena mungkin disini prosesnya Hai ada belia ini sedang install server Hai ini dia sedang coba running tapi belum mau jalan juga ternyata hai 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 Klikan saya post dulu untuk apa biar videonya durasinya enggak terlalu panjang Hai Oke sekarang yang server yang satu sudah masuk ke ke grupnya ini ya kita coba langsung masuk ke kalau ubuntungnya dia mau booting atau tidak hai 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 ke memang sepertinya cukup lama ini tidak merespon tadi saya apa riset virtual mesinnya saya post lagi videonya baik ternyata ditunggu beberapa sekitar setengah menit ini juga tidak merespon server yang satu padahal sudah selesai instalasi kemudian server yang kedua ini dia sepertinya masih di jalan tapi akan saya post lagi untuk memberi ruang di apa CPU laptop saya ya biar ini dapat slot yang lebih longgar Oke dia jalan Hai memang kalau langsung dua seperti ini sepertinya untuk CPU CPU laptop kecil ke macam tempat saya ini kurang ini kurang oke Hai saya lupa nama prosesornya apa tapi enggak terlalu bagus karena ini laptop kecil sih coba kita cek Hai siapa tau muncul ya di sini di about kayaknya ada ini nah Hai Hai prosesor saya hanya celeron seri ini klop apa speednya hanya 1,8 GHz cornya empat tapi yang dua kayaknya ini virtual coroto ya istilahnya Hai keemang Hai ini spek minim tapi ternyata bisa juga untuk menjalankan Hai virtual box di dua server bersamaan yang satu install lagi Oke nih sedang proses ini ya proses booting Hai nah ternyata ini kalau hidupin dua-duanya satu install satu booting kayak gini cukup ini ya cukup berat oke sepertinya ini saya masuk bisa login ini hai 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 keini masih proses saya pos dulu biar hemat durasi baik saya bisa login tadi sudah berhasil ya hanya ini kayaknya proses boot up bootingnya belum selesai apa ya ini kalau kita lihat di server yang ini masih ada beberapa prompt keluar mungkin belum selesai ini Hai tapi saya sudah bisa masuk posisinya sudah login oke ya mungkin nah masih jalan ternyata biarin dulu saya akan pos dulu ke saya tadi clear layar eh ini sudah running kayaknya servernya kita coba if conflict gitu ya Oh wait ya belum selesai ternyata ini Hai the truth conflict nya juga ternyata belum terinstall karena ini servernya masih benar-benar kosong oke apa ini ternyata masih promnya masih jalan terus ini belum selesai boot upnya bootingnya saya pos dulu lagi oke ini if conflict tadi belum masuk kita coba akan install di sini saya koneksi nya menggunakan ini pakai modem USB biasa oke kita coba nanti dia bisa apakah koneksi di server di di virtualbox ini networknya bisa benar-benar bridge ke apa ke koneksi internet di modem apa enggak password masuk oke meeting Oh ya bisa dia bisa download ini jalan nih tapi speednya ngenes juga ya cuma segitu downloadnya oke proses install lemot juga ternyata memang virtualbox di flashdisk lebih di flashdisk kayak gini ya cenderung lebih lama ayahnya lebih lemot ya padahal net tools ini kecil instalasinya oke sudah selesai coba kita cari IP nya dia dapat berapa 1042 0186 nah tadi saya sudah sempat membuat catatan di awal pas waktu instalasi server ini ya kita coba cek apakah IP nya sama ketika pas instalasi server atau beda pas instalasi Ubuntu servernya ya oke ff serve one ini sama udah namanya yang ini jadi catatan ini saya udah tiga kali install ini sampai jadi yang server ini kalau yang ini keempat ya installnya belum jadi saya post tadi ya oke yang keempat oke yang keempat IP nya 186 disini 186 oke masuk berarti apa apa settingan IP yang didapat dari DHCP yang pertama itu pas kita install awal install server itu masuk jalan berarti nanti yang ini yang saya post ini server ini harusnya dia juga mendapat IP yang ini eh jadi nanti tidak crash soalnya saya coba ketika di klon di virtualbox nya di klon ternyata IP nya yang didapatkan sama kemudian saya coba ganti MAC address juga ada kloningnya tetep aja IP nya nggak ganti makanya saya install dari awal lagi ini kalau eh caranya yang cara cara tololnya aja sih nggak tahu kalau misalnya bisa di eh di setting bagian apa gitu yang berhubungan dengan IP sama DHCP gitu ya oke satu server ini sudah jadi up and running saya akan coba SSH ya dari terminal di laptop ini wih nggak ngerespon cuy kayaknya berat juga kali ya harus kurangin beberapa program ini buat ngerekam nggak bisa dibuang ini SSH nya pakai apa kalau kayak gini nggak ngerespon dia coba sekali lagi di di ini beneran nggak ngerespon SSH nya eh SSH nya di terminalnya juga buka nih sebentar saya pause dulu ya nanti kalau sudah muncul barangkali harus nunggu oke baik ini bisa muncul saya close lagi sebentar kalau kita mengaktifkan Windows nya ini dia nggak muncul nggak mau muncul di terminalnya tapi kalau kita nonaktifkan Windows nya nggak ngeklik gitu ya kita coba ngeklik Windows yang ini di virtualbox terminal kita keganggu juga ya terminal di laptopnya ya oke kita akan coba SSH ke user saya oke ini oke tempat dua kosong satu lapan coba mau enggak Oke ini ada keynya dia saja password masukkan seharusnya sih bisa ini udah udah sampai password ke jalan SSH jalan ya eh clear layar dulu sorry air if conflict apakah ke server yang yang satu ini beneran apa enggak 186 iyalah pasti karena tadi kan SSH nya juga maksudnya ke 186 gitu ya sebenarnya mau coba ping server ini kalau udah jadi nanti ya akan saya coba ping eh dua server ini bisa saling eh ngeping atau terhubung apa enggak di jaringan Oke saya exit dulu biar enggak terlalu berat ke exit ini juga akan saya matikan mesinnya shutdown aja oke proses shutdown nanti kalau sudah selesai satunya saya akan lanjutkan mesin ini untuk melanjutkan instalasi server yang kedua ini udah power off ya selesai dia kita hidupkan server yang ini Oke dia running sudah running kemudian Ayo kita cek session informasinya jalan kayaknya CPU nya jalan kemudian Hai kemudian digis input outputnya ini ya write sama readnya dia jalan readnya tapi hanya readnya sepertinya yang birunya banyak ya ini 0 byte lagi kebiarkan saya post dulu videonya ini sampai selesai server yang kedua ini baik instalannya ini ternyata masih jalan kalau kita lihat prosesnya sampai sedang menginstal open SSH server ya oke hampir selesai sepertinya ini saya akan post lagi dulu biar nanti sampai benar-benar selesai Hai kebaik ini instalasi di server kedua sudah selesai selesai tinggal kita ribut ya oke kalau kita lihat lognya sama seperti tadi sudah selesai tinggal ribut tapi untuk di virtualbox sebelum di ribut karena sudah selesai install kalau kita harus lepas dulu iso-nya iso yang saya download Ubuntu server ini ya ke image iso-nya kita lepas di force aja nggak apa oke kemudian kita ribut kemudian kita ribut ini proses ribut Ups kenapa ini ya harusnya cepet ini ribut itu mati ulang terus harusnya dia nyala lagi atau seharusnya jangan dilepas dulu kali ya Hai coba tempel lagi deh hai 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 ketemu lepas gini Hai Wah kenapa nih Hai Oke sepertinya masih harus nempel Hai jadi kita Hai nanti biar di hai 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 apa istilahnya Hai Hai dijek otomatis kali isonya hai 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 salah Hai 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 ini sepertinya sekali lagi Oke kita lepas, lalu mesinnya kita coba restart, reset aja Oke ini iso ubuntu servernya udah gak ini ya, udah gak masukin ya Oke biarkan dia restart Oke sambil lenggu restart, kita akan coba cek gedenya sama apa enggak file-nya nih Ini yang format VHD, VHD ini ya, 2,7 detailnya Sekian, 2,693 sekian gitu ya Kalau yang server 1, formatnya itu FDI, VDI Ini yang khusus di virtualbox ini format ini Properties, 2,615 ya Lebih kecil ya, kalau yang ini Kalau yang pakai virtual disk, memang agak sedikit lebih besar Tapi gak terlalu ngefek sebenernya sih, hanya selisih Oh gak sampai, ini gak sampai 100 MB selisihnya Dikit lah Oke, sampai mana Oke masih booting servernya Sambil nunggu, coba kita lihat log di server 1 yang tadi selesai duluan Kita bisa melihat gak berapa jam ini Jalannya dia Sampai nginstall Banyak banget ya Ternyata lognya sudah terhapus yang awal Ini log ketika sudah terinstall servernya Ini kayaknya di detik Oh gak, gak, gak Ini ada nih Ini dari awal 4,5 jam nih Sampai Tadi Selesai Kita bisa ngecek gak nginstallnya sampai mana tadi Panjang banget lognya ternyata Sampai jumpa Sampai jumpa Ini yang tadi saya sempat Setting buat tools audio ini masih nginstall nih 4,4 jam 24 menit ya Sekitar 4 jam setengah Ini tadi totalnya Memang lama banget ya Oke ini kalau yang server kedua Ini bootingnya belum selesai Lama juga ternyata Biarin dulu kita cek log yang kedua Ini mulainya belakangan ya Daripada yang pertama Jadi saya sudah nginstall sampai tahap apalah tadi Di awal Kemudian saya susulin install ini Jadi sekali waktu nginstall dua server Emang berat kayaknya Ini sampai ada lognya dua nih Coba yang ini ya Coba yang ini ya Ini hanya sampai 23 detik Berarti bukan ini Berarti bukan ini Oke lognya yang pertama berarti Kita cek Time remaining Time Apa Time elapsenya Atau waktu yang diperlukan ini Malah sekitar sampai Hampir lima jam ini Oke Ini virtual box di post audio Saya juga pas install tadi Sama kayak yang server satunya Tadi kan ada ini ya Yang tentang saya Ngubah settingan post audio Ya berarti ini sekitar hampir Lima jam yang kedua Oke Ternyata sangat lama Menginstall di flash disk Oke Oke nanti yang terakhir ini Coba nanti kalau sudah running Saya akan set SSH Coba masuk Lewat SSH Sama cek IP-nya Untuk di Cross check Sama log Pribadi saya Tulisan ini Yang Nanti bagi ngecek Apakah IP-nya sama Ketika kita install Sama Setelah jadi Install on Di virtual boxnya Ya Oke Tadi saya dapat IP-nya 64 Untuk server yang kedua Ini IP64 ini ya Yang pertama tadi 186 ini Sudah beres Tinggal yang kedua Ini IP-nya Belakangnya 64 Oke Ini masih nunggu Atau sudah selesai Ini sudah ada Key-nya dari Host SSH Mungkin bisa masuk Kalian Oke User Ini password Ini password-nya Di setting Pas install Pertama Oke Ini masuk Kita lihat Ini masuk Tapi gak tahu Nanti Promnya Masih Muncul Enggak Yang atas Itu Proses boot up Booting Sudah selesai Apa belum Oke Kita Coba If Config Ini belum Ada Net tools-nya Kita harus install Harus ambil Online Saya nyalakan Modem dulu Alright Modem-nya Nyambung Sudo Update Install Net Tools Password Oke Ini coba Connecting Nyambung Enggak Dia Oke Belum Mau Nyambung Ini Oke Kenapa Ini Error Satur Temporary Failure Vsoft Kita coba Cek Network Setting-nya Ya Oke Setting-nya Udah Bridge Ke Wireless Access Point Saya Sama Seperti yang Server pertama Ini Cable Connected Bridge Adapter Sudah Kita Coba Ulang Ini Sinyal Atau Memang Enggak Berhasil 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 Ternyata Tadi Mungkin Booting Belum Selesai Oke Proses Install Net Tools Tetap Lemot Juga Ternyata Berhasil Hanya Menghidupkan Satu Server Kalau Sekarang Ini Satu Iya Satu Server Ini Cek Di Virtual Box Yang Running Satu Kalau Di Flashdisk Gini Kalian Oke Selesai Kita Coba If Config Kita Lihat Disini IP 10 20 64 Bisa Diblok Masih Bisa Masuk Mouse Nggak Bisa Copy Place Ternyata Oke Kalau Itu Kita Akan Coba Paket Terminal Terminal Terminalnya Tidak Respon Karena Kita Mengaktifkan Saya Ini Sudah Mengaktifkan Ini Program Yang Virtual Book Yang Aktif Ini Klik Kalau Kita Klik Bebas Di Desktop Misalnya Gini Kita Hidupkan Terminalnya Bisa Masuk Coba SSH Ke Account Saya Kemudian Tadi IP 10 42 0 Berapa 64 Belakangnya Oke Masuk Password Oke Ternyata Bisa Masuk Saya Clear Layar Dulu Pastikan If Config If Config Oke Masuk Nah Pertanyaan Saya Selanjutnya Adalah Apakah Server Kedua Server Ini Bisa Saling Berkomunikasi Kita Coba Hidupkan Server 1 Berarti Nanti Dia Booting Dulu Coba Cepet Apa Enggak Booting Oke Ternyata Lumayan Lemut Server Server 1 Ini Server 2 Ini Sudah SSH Saya Tutup Aja Kemudian Di Terminal Saya Tambahkan Lagi Buat SSH Ke Server 1 Oke Ini Server 2 Coba Ping Server 1 Tadi IP Nya 186 Kopi Aja Biar Enak Oke Kalau Di Terminal Kita Sudah SSH Bisa Copy Paste Nah Enaknya Kini Oke Hidup Ternyata Kita Bisa Ngeping Ke Sana Bisa Ngeping Ke 186 Di Server 1 Ini 1 1 Ini 186 Disini Lebih Cepat Ini Kalau Sudah Selesai Install Di Restore Kayaknya Servernya Lebih Cepat Jalannya Ini Server Ya Betul Ini Server 2 Oke Masuk Server 1 Selesai Ini Bisa Login Saya Clear Layar Dulu Wait Lambuk Ya Sudah Clear Layar Kemudian If Config Bener Ya Ini Ternyata 186 Kita Coba SSH SSH Kemudian 10 420 186 Harusnya Tidak Usah Append Atau Menambahkan Key lagi Karena Sebelumnya Saya Sudah Pernah Masuk Ke Server Ini Wait Salah Ketik Ternyata Sebentar Ada Nolnya Oke Langsung Password Kan Tidak Perlu Menambahkan Key lagi Karena Sudah Pernah Atau Sudah Ditambahkan Ke Komputer Saya Yang Komputer Lokal Ini Server 1 Kalau Kita Lihat Ini Tutup Aja 186 Server 1 Ini Tadi Saya Ini Pakai SSH 186 Ini Server 186 Sudah Pas Berarti Ini Server 1 Ini Server 2 Sama Sama Nyala Kita Clear Layar Dulu Tadi Server Dulu Bisa Ngepink Server 1 Kita Coba Server 1 Apakah Dia Bisa Ngepink Server 2 Oke Posisi Saya Di Server 1 Ini Server 1 Kita Coba Ping Server Yang 2 Ping Oke Saya Lupa Tadi IP Nya Copy Aja Server 2 IP Sudah Dikopi Kita Ping Dari Server 1 Ke Jalan Berarti 2 Server Ini Bisa Saling Ngeping Ya Ini Server 1 Ke Server 2 Sekarang Saya Juga Juga Akan Coba Sebentar Sebentar Oh Belum Belum Ini Pingnya Malah Ke Server Sendisi Satu Satu Sendiri Ya Harus Ngeping Kesini Copy Sebentar Clear Dulu Ping Nggak Bisa Pak Control V Oke 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 Ini Server 1 Ngeping Ngeping Server 2 Server 2 Tadi Nampat Ya Kemudian Saya Akan Coba Server 2 Ngeping Ke Server 1 Dalam Waktu Yang Bersamaan Dia Jalan Nggak Server Satu Tadi Berapa Yang 186 Apa Ya Oke Bener Ini Server 1 186 Kita Coba Ping Dari Server 2 Ini Jadi Mereka Saling Ngeping Server 1 Sama 2 Ini Jalan Oke Ini Juga Jalan Oke Berarti Kita Sudah Berhasil Menginstall 2 Server Server Dalam Satu Virtual Box Dan Tempatnya Ada Di Flashdisk Oke Udah Berhasil Clear Dulu Oke Saya Tutup Sebentar Kenapa Saya Install Di Flashdisk Ini Ya Problemnya Adalah Storage Saya Yang Minim Karena Kita Masih Berbagi Dengan Windows Belum Bisa Independ Dependent Tanpa Windows Ternyata Saya Hidup Jadi Terpaksa SSD Bisa Yang Beli Yang Apa Size Kecil Jadi Harus Gini Di Akal Akalin Sendiri Kalau Yang Di Flashdisk Saya Juga Buat Dua Partisi Flashdisk Yang Satu Khususus Buat Nanti Bikin Virtual Server Di Virtual Box Oke Ini Gedenya Tadi Sudah Dibahas Hanya Selis Sedikit Sama Antara Format VHD VHD Sama Format Satunya VDI Atau DI Gak Jauh Beda Oke Setelah 5 jam Untung Bisa Di Post Jadi Bisa Skip Totalnya 5 jam Di Komputer Saya Yang Minim Hanya Laptop Kecil Biasa Dari Sini Ternyata Saya Bisa Kita Sebenarnya Bisa Belajar Banyak Hal Dari Bahkan Event Laptop Atau Komputer Kita Speknya Kecil Belajar Seperti Simulasi Punya Webserver Beneran Oke Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boss Beneran